Hai Sidultuber Ular merupakan hewan yang ditakuti oleh banyak orang karena dikenal dengan hewan yang agresif dan berbahaya. Hampir setiap orang jika melihat ular pasti bergidik dan bahkan ada yang lari sambil histeris. Jika kamu bertemu dengan ular sebesar jari tangan saja, pasti kamu sudah takut kan? Nah bagaimana jika kamu bertemu dengan ular raksasa yang tiba-tiba muncul dari sungai dan berada tepat di hadapanmu? Seperti video viral ini guys. Penasaran? Yuk tonton terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe jika belum ya, oke? Ular kobra memang sudah menjadi momok bagi banyak orang ya guys. Bukan tanpa sebab. Ular kobra ini memiliki kemampuan membunuh yang sangat efektif, cepat, dan mematikan. Racun ular kobra sangat mematikan bagi manusia karena itulah banyak orang yang menghindari bertemu ular ini. Nah bagaimana jika kamu lagi asyik liburan, tiba-tiba muncul seekol ular dengan ukuran yang terbilang raksasa keluar dari air. Pasti kamu akan lari histeris atau kamu akan pingsan di tempat. Ternyata baru-baru ini viral video yang memperlihatkan sosok ular kobra raksasa yang muncul dari sungai. Banyaknya orang yang menggunakan sosial media membuat banyak video yang terbilang nyeleneh menjadi mudah viral. Seperti video ini misalnya. Video ini menjadi populer karena di agama Hindu, Shesnak digambarkan sebagai bentuk ular besar melingkar di ruang angkasa dan naik di atas air. Vishnu merupakan salah satu dewa utama Hindu yang digambarkan bersandar pada gulungan ular Shesha tersebut. Nah banyak orang yang mempercayai ular kobra tersebut adalah jelmaan dari Shesnak yang keluar dari sungai tersebut. Namun di video ini hanya memperlihatkan ularnya saja tanpa adanya orang yang bersandar di ular raksasa tersebut. Video pendek berdurasi 12 detik tersebut muncul di akun TikTok pengguna AdMisterBikraj. Dan secara mengejutkan, video tersebut sudah ditonton jutaan pasang mata. Apalagi TikTok sudah menjadi prima dona hiburan di belahan dunia. Ya kamu pasti tahu, TikTok tidak hanya digandrungi oleh anak muda, tetapi juga para orang-orang dewasa hingga membuat video ini cepat viral. Ternyata lokasi video ini bertempat di tepi sungai Kiantang, Cina Timur. Sekilas ular besar bergerak di atas air itu menjelurkan lidah dan membuka mulutnya dengan lebar hingga tampak nyata. Ular kobra berwarna coklat tersebut nampak ingin memakan segerombolan orang yang berdiri di hadapannya. Banyak orang yang ada di tebihan sungai memegang handphone masing-masing, seolah terlihat untuk merekam peristiwa tersebut. Gelombang air yang tinggi membuat suasana menjadi menakutkan. Anehnya orang-orang tersebut seperti kegirangan dan tak ada rasa takut sama sekali. Usut punya usut, ular kobra raksasa yang keluar dari sungai tersebut adalah hoax. Rekaman itu merupakan produk pengeditan video yang menambahkan efek khusus ular dari video lain. Pantes saja ya guys, tidak ada satupun yang takut. Melihat air pasang telah menjadi terasi tahunan bagi penduduk di dekat sungai Kiantang, hingga menarik ratusan pengunjung setiap tahunnya. Air pasang surut terjadi ketika gelombang yang naik cepat disalurkan oleh sungai ke gelombang hulu. Para pengunjung menekati tepi sungai hingga mereka sangat dekat dengan gelombang yang dihasilkan oleh sungai tersebut. Nah, video ini ternyata diedit dan ditambahkan efek seolah-olah ada ular raksasa yang keluar dari air. Nah, itulah fakta ular kobra raksasa yang keluar dari sungai. Bagaimana menurut pendapat kamu? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton.